Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kita kembali lagi membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana saat ini saya ingin membahas mengenai Tiga keunggulan sosok Ratu Adil Yang patut kita teladani Karena kan kita tahu juga ya Setiap manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan Memiliki keunggulan-keunggulan Dan di sisi lain setiap manusia Juga memiliki kekurangan-kekurangan Serta keterbatasan mereka masing-masing Jadi seperti saya, seperti kamu, dan seperti kalian semua Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Dimana setiap kekurangan kita bisa kita tutupi Dan bisa kita perbaiki lagi Bila mana kita mau berintropeksi diri Ada pun tiga keunggulan Ratu Adil Yang dapat kita teladani Supaya dari keunggulan Ratu Adil ini Bisa memotivasi kamu, kamu, dan kamu Nggak usah banyak basa-basi dan panjang lebar Langsung saja ke inti videonya Kita membahas tiga keunggulan Ratu Adil Yang patut kita teladani Yang pertama Adalah kebaikan Ratu Adil Ratu Adil ini adalah sosok yang amat baik dan teramat baik Ratu Adil Ratu Adil dari kecil sampai dewasa Dia selalu dididik, dilati, dan diajari mengenai cinta kasih Dimana satu keunggulan Ratu Adil ini adalah kebaikan Dimana Ratu Adil selalu berbuat baik kepada siapapun Tidak pernah memandang orang itu Entah mau orang itu kaya Mau orang itu miskin Mau orang itu kulitnya hitam Mau orang itu kulitnya putih Mau orang itu anak presiden Mau orang itu anak rakyat jelata Itu tidak dipermasalahkan oleh Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil selalu berbuat baik Karena dia tidak mau berbuat jahat Bukan berarti dia tak bisa berbuat jahat Memang keinginan Ratu Adil Untuk selalu berbuat baik Walaupun Ratu Adil Dijahati Diuji coba Dicobain Dialangi Dibuat rintangan Dijahili Diperlakukan tidak adil Ratu Adil tetap bersabar dan bertabah Dan dia pun selalu membalas Orang-orang yang berbuat jahat padanya Dia balas Dengan kebaikan-kebaikan dia Karena Ratu Adil percaya Batu yang keras Batu yang keras Tidak akan hancur dengan api Tidak akan hancur dengan obaran api Tapi Batu yang keras Akan dapat dihancurkan dengan Setitik-setitik-setitik-setitik Supaya orang-orang yang berbuat jahat padamu Supaya orang-orang yang merendahkanmu Supaya orang-orang yang jahil padamu Mereka sadar Bahwasannya Kamu jauh lebih baik daripada mereka yang berbuat jahat padamu Kamu jauh lebih baik daripada mereka yang meremehkanmu Kamu jauh lebih baik daripada mereka yang merendahkanmu Tapi orang-orang yang selalu meremehkanmu Menjatimu Menjahilimu Merendahkanmu Mereka tidak sadar Mereka jauh-jauh dan sangat jauh lebih rendah daripada kamu Dari pola pikir mereka Pemahaman mereka Keyakinan mereka Bahkan sampai perbuatan mereka dan ucapan mereka Jauh lebih rendah daripada kamu Jadi Balaslah segala sesuatunya dengan kebaikan Karena kebaikan akan mendatangkan berkat bagi dirimu sendiri Dan yang kedua adalah suatu ketekunan Dimana Ratu Adil ini sukses menjalani tirakat Sukses lelakunya Itu dikarenakan ketekunan-ketekunan dan ketekunan dari Sang Ratu Adil itu sendiri Karena apa? Ketekunan yang kamu lakukan Akan menjadi salah satu kunci kesuksesan hidupmu Entah di dalam pekerjaan Entah di dalam sosial media Entah di dalam hal lain Ketekunanmu akan membuatmu berhasil dan sukses di dalam hidupmu Dan itu juga patut dicontoh Supaya apa? Supaya kamu dan kamu dan kamu Selalu bertekun di dalam nama Tuhan Selalu bertekun di dalam pekerjaan Selalu bertekun dengan apa yang sedang kamu jalani saat-saat ini Enggak usah muluk-muluk Enggak usah terlalu tinggi-tinggi Enggak usah berlebih-lebihan Tekuni saja apa yang kamu jalani sekarang Biarkan masalah hasilnya nanti Biarkan Tuhan yang menentukan Kita sebagai manusia dan hamba Tuhan Kita cukup perbuat bagian kita Kita cukup melakukan apa yang kita lakukan saja Yang kita perbuat Masalah hasil Biarlah Tuhan yang menentukan hasil dari perjuangan kita Biar Tuhan yang menentukan hasil dari ketekunan kita Karena Tuhan jauh lebih mengerti dan jauh lebih tahu Tentang diri kita sendiri Tapi percayalah Tuhan lah yang akan selalu menghidupimu dan mencukupimu Janganlah engkau khawatir Biarlah kekhawatiran hari ini Cukup buat hari ini Dan tidak perlu kekhawatiran hari ini Kamu perpanjang-panjang itu tak perlu Karena hari esok akan memiliki kekhawatirannya sendiri Dan yang ketiga yang patut dicontoh dari sosok ratu adil ini Sosok ratu adil ini Dalam situasi apapun Dalam keadaan apapun Ratu adil selalu eleng dan waspodo Ratu adil selalu ingat dan waspada Ratu adil selalu ingat kepada Tuhan Yang sudah menciptakan dia Yang sudah mengadakan dia Karena dia ada Dan karena dia hidup Dan mengapa dia bisa bernafas dan melakukan aktivitas Semuanya semata-mata karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Dan sang ratu adil pun Tujuan utamanya bukan dunia ini Tapi tujuan utama dia adalah Keabadian di dalam kerajaan Allah Keabadian di dalam kerajaan surga Dan ratu adil selalu waspada Karena zaman sekarang Banyak sekali manusia-manusia yang sudah merapak di seluruh dunia Apalagi di pulau Jawa ini sangat banyak sekali ya orangnya Dan setiap orang memiliki sifat masing-masing dan karakter sendiri-sendiri Ada yang jahat Ada yang cuek Ada yang irinan Ada yang minderan Ada yang kata-katanya kasar Ada yang lemah-lembut Ada yang hatinya Keras Ada yang hatinya lemah-lembut Semuanya berbeda-beda Dan ratu adil selalu waspada Untuk menghadapi segala situasi yang sedang dia jalani Yang sedang dia hadapi Semoga saja Tiga Keunggulan ratu adil ini bisa kalian contoh Bisa kamu contoh Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kesuksesan di dalam hidupmu Dan jangan lupa Subscribe dan like video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah mau tonton video ini Terima kasih sudah menonton